Intro Kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit, ARP, yang akan menjadi transportasi cerdas di Ibu Kota Negara, IKN, tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Kendaraan futuristik ini diangkut kapal berbendera Portugal, MVUHL First yang berangkat dari Qingdao, Provinsi Sandong, Tiongkok, bagian timur. Berdasarkan pantauan Tribun Kaltim.co, proses bongkar muatan yang awalnya akan dilakukan pada pukul 8 Wita. Namun, kemudian tertunda 1 jam akibat hujan deras yang mengguyur kota Balikpapan. Proses bongkar muat baru dilakukan pukul 9 Wita, di mana diawali dengan menurunkan spare part kereta menggunakan peralatan di atas kapal berupa cerane. Spare part kereta tersebut kemudian diturunkan ke truk trailer. General Manager, GM, Pelindo Regional 6 Balikpapan, Suhadi Hamid mengatakan, kapal ini membawa 3 gerbong kereta dan 25 box spare part lengkap dengan aksesorinya. Setelah proses bongkar muat dilakukan, kereta tanpa rel ini langsung diantar ke IKN, melalui wilayah Batakan, Kilo 13 Kariangau, kemudian menuju kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Sementara itu, tambah dia, kedatangan kereta tanpa rel di Pelabuhan Semayang ini menjadi proyek transportasi modern di IKN. Pihaknya berharap agar dapat segera terrealisasi, mendukung mobilitas dan efisiensi. Untuk diketahui bahwa pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, lalu rangkaian kereta tanpa rel atau transit ini telah lebih dulu tiba di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau. Tak hanya itu, selain kereta tanpa rel, sejumlah penunjang IKN juga mendarat di Pelabuhan Semayang, termasuk taksi terbang yang akan dioperasikan di IKN. Semua selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kedatangan salah satu kapal dari China, yaitu motor vessel Guahel Firs, yang mana ini merupakan kapal kedua, yang mana kapal pertama mengangkut transit autonomous rail transit atau transit ART, yang mana merupakan bagian daripada program Kementerian Perhubungan, dalam rangka akan digunakan di sumbu IKN pada saat nanti pelaksanaan kegiatan Agustus di IKN nantinya. Jadi yang hari ini, ini kedatangan tiga gerbong, ini yang terakhir, dan rencana siang ini langsung setelah bongkar, langsung diantar menuju ke IKN. Tiga gerbong? Tiga gerbong, ya. Tapi tadi ada aksesorisnya juga? Aksesoris sebanyak 23 box, ini mungkin rangkaian daripada mesin atau apanya kita juga nggak tahu, dan ini juga kapal ini sanggar semalam jam 02.00, dan kita rencana bongkar tadi jam 8 karena kondisi hujan, dan setelah kelirin, sebej cukai, dan sebagainya, kita mulai bongkar tadi kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Berapa hari periksaan berapa? Kalau total berat muatannya, kami hanya tahu dari sisi jumlah aksesoris daripada IRT ini, sebanyak 22, dan tiga gerbong yang ada akan menusul setelah aksesoris ini dibongkar. Tiga gerbong berarti dalam satu rangkaian ya itu? Iya, satu rangkaian, dan langsung dibawa ke IKN. Masuk dulu, selain kereta, sebelumnya ada material lain yang juga masuk ke IKN? Iya, di samping itu, selain daripada program kementerian sendiri, Pelabuhan Sumpayang ini adalah bentuk supporting BUMEN dalam hal IPTP Lindo, dalam rangka menunjang seluruh bahan material, baik dari sisi bangunan dan sebagainya, melalui tiga lokasi pelabuhan kami, yaitu di Pelabuhan Sumpayang sendiri, Bari Papan, di Kampung Baru, dan satu di Katim Karyango Terminal, Ketim Emas. Jadi tiga pelabuhan kami merupakan bagian daripada Pelindo Group, itu sejak dua tahun lalu sudah melakukan aktivitas, bukan memuat material, untuk pembangunan di IKN. Rutenya kemungkinan lewat Batakan, tol, langsung keluar di Kilo 13, Karyango, dan langsung ke Sepaku. download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.